Hari pertama masuk kerja, Wakil Bupati Tasik Malaya Cacep Nurul yakin melakukan inspeksi ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Setdaka Bupaten Tasik Malaya. Dari hasil sidak tersebut, Wabup tak temukan ASN bangkir, meski ada yang tak berdinas, tetapi ada keterangan resmi dari mereka yang tidak ngantor. Cacep tak akan segan memberikan sanksi jika ditemukan ASN yang bangkir tanpa alasan. Didampingi sekretaris daerah, asisten dan pihak inspektorat, Wakil Bupati Tasik Malaya Cacep Nurul yakin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SKPD di lingkungan Setdaka Bupaten Tasik Malaya, guna memastikan abdi negara menjalankan aturan kedisiplinan, karena ini hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Sidak yang dipimpin politisi P3 ini baru bisa dilakukan di kantor-kantor yang berada di lingkungan Setdaka Bupaten Tasik Malaya. Pemerintah belum bisa menyentuh ASN di lingkungan UPTD atau Kejamatan. Secara umum, seluruh pegawai hadir di kantor dan melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat, sekalipun ada beberapa ASN yang tidak hadir, tetapi ada keterangan resmi. Alhamdulillah, sejauh ini tadi saya sudah berkeliling dari Malibapeda, keminpot, terus berizinan, terus keuangan, terus kesehatan, hari saat ini di LH. Alhamdulillah, secara ke garis besar, secara umum, ASN hadir, dan ada yang tidak hadir, tetapi ada keterangannya. Yang DL tadi 24 ternyata sedang latsa. Yang berusaha ada yang tidak hadir, juga lagi di latsa. Yang di luar ternyata lagi di luar, karena memang pembudi lagi buang sampah. Nah, artinya kan, secara keseluruhan, ASN di lingkungan kebupaten Tasik Malaya sudah tertib sesuai dengan anjuran bahwa hari ini harus sudah masuk kantor, melayani masyarakat. Jajah pun nambahkan, sesuai arahan Bupati Tasik Malaya di hari pertama ini, kami menggerakkan seluruh pegawai untuk bekerja dan semakin semangat dan solid dalam memberikan perhatian sesama ASN untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bagi ASN mangkir kerja, ia menegaskan ada PP53 tahun 2010 yang mengatur secara rinci terkait kedisiplinan pegawai negeri sipil, mulai dari sang siringan hingga berat dan ia pun tidak ada keraguan atau beban sedikit pun untuk mengarahkan inspektorat agar memproses ASN yang hari ini ditemukan tidak disiplin.